good morning students how are you today bagaimana kabarnya semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun semuanya bersemangat dan tetap berbahagia ya sudah lama tidak bertemu dengan kalian rasanya sangat rindu sekali ingin bertemu dengan kalian rindu mendengarkan canda ketawa kalian rindu mendengarkan celotehan kalian yang senantiasa mengisi hari-hari Miss Hermi baiklah anak-anak kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu ya semoga Indonesia bebas dari virus Corona yang sedang wabah sekarang dan seluruh dunia terbebas dari virus ini kita berdoa supaya kita boleh beraktifitas kembali supaya kita bisa belajar di sekolah dengan baik seperti biasa ini doa kita semua semuanya dalam keadaan sehat ya kita akan belajar hari ini kita akan belajar matematika kita akan belajar tentang pengolahan data air ready guys here we go guys kita akan buka buku kita chapter 8 ya tab 8 di buku matematika kamu yaitu pengolahan data apakah ada yang sudah tahu apa itu data bagus yang sudah tahu ya jadi data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta jadi informasinya itu datanya itu dibuat berdasarkan kenyataan yang ada jadi ada buktinya ya tidak dibuat-buat lalu bagaimana cara kita untuk memperoleh data tersebut data tersebut bisa diperoleh dengan cara pengisian kisioner atau angket ya lalu yang kedua bisa juga melakukan wawancara dengan narasumber tentu kamu sudah pernah melakukannya di sekolah ya misalnya pada saat tahun pembelajaran biasa wali kelas akan menyuruh kamu untuk memilih salah satu diantara teman kamu untuk menjadi ketua kelas lalu diadakan voting ya lalu hasil suara kamu itu akan dikumpulkan kembali lalu ditulis di papan tulis lalu disajikan ada tabelnya nah itu yang disebut dengan tabel data ya lalu apalagi contoh yang lain misalnya laporan keuangan atau bisa juga sensus penduduk atau juga absensi atau juga berat badan teman-teman kamu atau hobi atau apapun itu itu bisa dijadikan sebagai data ya oke seperti itu kali ini kita akan mempelajari pengolahan data yaitu data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram batang apakah kamu sudah siap? are you ready? oke coba diperhatikan video berikut ini ya data itu apa? jadi data adalah kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta sebenarnya ya jadi faktanya itu berdasarkan apa adanya tidak dibuat-buat lalu bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data pertama bisa melalui angket atau kusioner lalu yang kedua bisa dengan wawancara kamu juga sudah pernah melakukannya ya sudah pernah mengisi angket dan wawancara nah contoh berikut adalah contoh data ya hasil ulangan matematika 20 siswa ada nilai angka terendahnya 40 lalu angka terbesarnya ada 100 lalu ini belum diurutkan ini masih acak ya lalu kita hitung 40nya ada berapa? ada 1 ada 2 jadi 40 itu adalah angka yang terkecil sedangkan yang 100 adalah angka yang terbesar nah data ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel ya perhatikan ya anak-anak nah di samping ini ada tabelnya dalam kolomnya itu ada nilai ada turus ada frekuensi nah ingat anak-anak kita harus mengurutkan datanya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar ya lalu kita lihat sudah diurutkan lalu kita hitung angka terkecilnya 40 ada berapa? 40 ada berapa? kita lihat 40nya ada 1 ada 2 lalu di turusnya kita tulis penulisannya di turus itu 1 1 lalu di frekuensinya kita tulis angkanya 2 begitu ya next selanjutnya adalah 50 50 ada berapa? 1 ada 2 lalu ada 3 nah di turusnya kita tulis 1 1 1 lalu di frekuensi jangan lupa tulis angka 3 next 60 60 ada 2 lalu ada berapa lagi-lagi anak? 3 next 4 5 nah penulisan angka 5 kita tulis seperti ini ya kalau 1 2 3 4 lalu kelimanya di diagonal lalu 1 lagi sehingga ada 6 kita tulis di frekuensinya 6 next angka selanjutnya adalah berapa anak-anak? ada 70 ada 1 2 ada 3 ya hanya ada 3 ya kita tulis di turus 1 1 1 di frekuensi 3 next angka selanjutnya adalah angka 80 ada 1 ada 1 2 3 ya hanya 3 ya di turus kita tulis lagi lalu di frekuensi kita tulis angka 3 nya next 90 ada 1 ada 2 ada lagi cuma 2 kita tulis di turus 2 dan frekuensinya 2 oke ada angka 100 ada 1 saja lalu kita turis 1 di frekuensinya jangan lupa juga 1 begitu ya anak-anak? baiklah anak-anak apakah sekarang sudah mengerti? Miss Hermie berharap kalian sudah paham ya oke untuk selanjutnya kita lihat buku kita halaman 125 exercise 1 let's try it oke kita kerjakan bersama ya oke lihat nomor 1 kerjakanlah soal berikut dengan teliti diketahui data berat badan dalam satuan kilogram dari 15 anak kelas 4 adalah sebagai berikut ada 32, 34, 36, 40, 34, 38, 40, 40, 40, 38, 36, 36, 36, 36 oke data ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel ingat perhatikan ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel hal yang pertama yang harus kita lakukan kita harus mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar kita perhatikan data yang terkecilnya adalah 32 di buku kamu sudah ada tabelnya kamu tinggal melengkapi saja kita kerjakan bersama ya kita hitung angka 32 ada berapa? ada 1 ada lagi kan anak-anak? hanya 1 ya lalu kita tulis di banyak siswa ada 1 next selanjutnya 34 kita hitung yuk 34 ada berapa? ada 1 ada 2 lalu kita tulis di banyak siswa ada 2 dan seterusnya nanti kamu kerjakan sendiri ya bagi yang sudah mengerjakan kamu bisa pelajari lagi kamu pahami lagi biar lebih mahir ya oke baik anak-anak demikian pelajaran kita hari ini kalau ada pertanyaan kalau ada yang belum paham boleh tanya Miss Hermie nanti lewat WA pribadi ya oke tetap semangat senantiasa semoga semuanya sehat dalam keadaan berbahagia God bless you thank you see you bye reduces see you see see you